Halo guys, jadi hari ini Omre mau setting kandang buat kadal imut yang satu ini guys, oke enjoy the video Guys, jadi kalian inget nggak aku kemarin beli Ligosoma Quadrupes atau kadal ular ya guys, iwi keren banget ini aku mau coba ganti substrat kandangnya guys, kita setting ulang kandangnya supaya dia bisa lebih sehat dan lebih nyaman di kandangnya guys dia pake kokopit gini nyaman sih, tapi katanya sellernya yang penjualnya itu bilang kalau pake apa ya yang terbaik itu, antara humus atau daunan kering pake daun kering dan juga tanah humus itu yang terbaik substratnya buat si Ligosoma Quadrupes ini guys nah, jadi ini dia guys anaknya dia itu sukanya masuk-masuk ke dalam kokopitnya loh, hilang mana? susah banget loh guys ngambil anaknya ini guys dia sukanya masuk-masuk ke dalam kokopitnya tapi nggak apa-apa, kita harus sabar perlahan-lahan kita cari dia kita pindah dia ke tempat lain guys btw dia belum punya nama ini ya dan mungkin aku nanti bakal liat dari komen-komen kalian, kira-kira bakal dikasih nama siapa guys nah ini lucu banget loh aku tuh gomes banget loh, seperti hewan sito ini guys sumpah, kaki-ku loh guys, kaki-ku cuwili banget loh kayak, duh kaki-ku sekecil itu, tulangnya sekecil apa guys nggak bayangin guys tuh lihat dia itu sking ya, lucu banget ya persis banget kayak kadal sih ya, emang kadal, maksudnya kayak persis kayak kadal kebon gitu loh guys aslinya modern cuman sakingnya dia itu cilik dan juga panjang, jadi unik banget guys tuh dia itu juga punya lidah loh guys, ya pasti punya lidah sih, tapi lidahnya tuh kuat cil kadang dia itu juga menjulurkan lidahnya kayak reptil-reptil lain gitu, kayak blub blub blub, gitu keluar lidahnya lidahnya itu wili guys, paling cuma satu mili panjangnya oke guys, jadi disini kita langsung ambil aja dengan perlahan-lahan karena setauku kalau nggak salah dia ini juga hewan autotomy ya guys ya kadal ini dia bisa mutusin ekornya, jadi hati-hati jangan terlalu kasar megang di bagian ekornya nanti takutnya dia malah mutusin ekor guys, aku malah kasihan nanti oke, ini dia guys sih, lucu banget oke deh aku sudah siapin tempat di sebelah sini aku mau pindah dia ke tempat plastik abis gini guys tuh, tapi aku masih pengen nyoba mainan-mainan dulu sama dia guys feelingnya tuh kayak apa ya? kayak caceng guys bukan kayak kadal, bukan kayak ular, tapi lebih kayak cacing guys rasanya itu guys jadi, ih, ih liat tuh mukanya guys, lucu banget mukanya sumpah-sumpah, aku kayak gue mes loh guys, mbak mukanya lucu banget loh, mukanya tuh ilik misalnya badannya panjang, cili, terus ekornya panjang juga jadi badan sama ekornya kurang lebih sama panjangnya dan juga kakinya tuh kocil-kecil guys jadi, aduh gue mes banget loh, kayak dedek bayi modelnya guys oke deh, jadi disini aku sudah siapin tempat plastik ya tempat makanan seperti biasa buat packing-packing reptil, packing makanan kayak biasanya dan kita mau taruh dia di tempat itu selagi kita membersihkan eh, membersihkan mengganti substrat kandangnya yang aslinya oke guys, jadi kita harus perlahan-lahan soalnya dia tuh hewan yang kecil dan fragile atau rapuh ya guys ya hati-hati, awas dia biasa lah, campi ya guys ya soalnya hewan yang satu ini kalau perasa aku sih, mungkin dia tuh WC guys ya soalnya harganya murah dan juga mana ada captive breed hewan kayak gini ya mungkin ada sih, tapi kayaknya sih kemungkinan besar nih tuh hewan WC atau wild caught oke guys, jadi disini kemarin dari packing-nya itu aku udah dapet ya guys ya dari penjualnya itu aku dapet daun kering ini sekalian sama packing-nya jadi terima kasih banyak guys eh, terima kasih banyak guys terima kasih banyak ya mas sellernya udah dikasih daun-daunan kering sekalian sama packaging-nya jadi aku gak usah susah-susah nyari daun kering guys tinggal pake daun kering yang ini aja wih, mantap guys abis itu kita mau coba gunting-gunting guys daunnya supaya dia lebih, apa ya lebih kayak substrat itu lebih hancur gitu guys nah kayaknya segini aja cukup guys gak usah terlalu banyak ya kalau terlalu banyak kok udah dipecel guys oke deh, jadi abis gini mau kita basahin dulu deh kita mau basahin dulu kayak potong rambut gitu guys kita semprot-semprot kita basahin dulu baru kita gunting-gunting guys nah ini aku semprot-semprot pake air airnya air mateng, air bersih guys jangan air keren ya takutnya ada kaporitnya oke, kita semprot-semprot-semprot semprot sampe dia lembab guys soalnya katanya sellernya yang bagus itu pake selain tanah humus juga bisa pake daun yang dilembabkan kayak gini guys jadi dia itu sama kayak habitat aslinya habitat aslinya sih Ligosoma Quadrupes ini dia itu di ground ya atau di tanah-tanah yang berdaunan yang daunnya banyak yang rontok gitu guys jadi dia itu emang habitatnya itu di daunan kering dan juga tanah-tanah gitu guys dia itu hidupnya sering di dalam tanah by the way guys dan kita langsung aja gunting-gunting dulu ya supaya dia lebih kecil partikel-partikel daunnya supaya lebih nyaman ya guys ya biar kayak banyak-banyak tempat sembunyi gitu buat si Ligosoma-nya oke, jadi kayaknya cukup gak usah terlalu hancur biar kayak agak padet-padet gitu gak apa-apa kayaknya kayak gini aja udah bagus loh ini guys substratenya ya guys ya oke, dan aku mau pinggirin buat tempat water disknya water disknya aku kasih apa ya, kayak pakai tutup botol gitu yang bahannya emang food grade ya aman buat makanan ini emang tutupnya itu emang ano kok bekas makanan guys jadi aman ya emang food grade ih, by the way aku udah ngukur ya eh, aku udah ngukur aku belum ngukur aku belum mengukur kepanjangannya dari si Ligosoma ini guys pastinya panjang tubuhnya belum tak ukur nanti kapan-kapan tak ukur pakai penggaris aku nanti juga bakal bikinin video khusus ya guys ya tentang emang mengenal lebih dalam tentang si Ligosoma kayak dia tuh berasal dari mana terus kayak dia tuh habitatnya kayak gimana dan juga emang makanan favoritnya apa dan juga persebarannya dimana aja by the way jujur aja aku belum belajar tentang hal itu jadi aku masih belum berani ngomong tentang apa ya tentang si Ligosoma ini lebih dalam guys nah di video kali ini aku cuma mau sharing ke kalian dan juga ajarin kalian gimana caranya setting kandang Ligosoma Quadrupes ini barangkali kalian ada yang pelihara atau mau pelihara ya guys ya kayaknya panjang banget deh guys kayaknya ini sekitar kayak 15 sampai hampir 20 cm dan aku mau coba kasih makan guys aku barusan ambil ulet hong yang kecil yang kira-kira cukup sama mulutnya tuh kayaknya sih dia belum mau makan ya guys ya kayak kebanyakan reptil-reptil lainnya mereka itu gak mau makan kalau habis di handling kan ini habis kita buat main habis kita pegang si Ligosoma nya oh mau gak ya kira-kira mau gak ya itu dia udah merasakan oh kayaknya gak mau deh kayaknya dia tuh lagian kadalnya nocturnal gak sih guys kadal-kadal kayak gini ya gak apa-apa kalau gak mau nanti kita taruh aja makanannya di dalam kandangnya biar dia makan sendiri nah aku kemarin tuh belum kasih makan dari dia dateng baru sehari sih baru semalam sih dari dia dateng belum aku kasih makan soalnya substratnya tuh kokopit guys aku kalau nyemplungin si makanannya ke dalam kandangnya aku takut kemakan sama kokopitnya takut infection jadi aku pengennya sih ngasih makan di tempat lain kayak gini tapi kayaknya gak bisa deh guys gak memungkinkan soalnya kadal kayak gini kalau habis di handling itu biasanya dia itu apa ya kayak mogok makan langsungan guys kalau nafsu makannya turun dan dia kayak agak stress gitu jadi kalau gak mau makan jadi wajar banget guys gak apa-apa tapi aku ini masih penasaran guys jadi aku kasih ulet kandang di sebelah sini mau apa enggak ya kayaknya sih gak mau sih guys tuh tuh eh mau gak ya mau gak mau guys dia guys gak mau makan gak mau makan masih aneh aku kadang itu kalau hewanku gak mau makan tuh agak kepikiran sih guys tapi kalau aku lihat ini sih dia itu overall sih good kondisinya dia itu sehat ya mungkin dia itu emang malu-malu emang masih selain masih belum ada tasi baru datang dia juga mungkin masih masih kencang barusan dikasih makan sama selernya mungkin kemarin belum dikirim dan juga mungkin juga abis di handling gak apa-apa gak apa-apa udah kita taruh di kandang barunya aja abis gini semoga dia cepat adaptasinya dan juga kita akan kasih makan di dalam kandangnya aja guys supaya tidak membuat dia stress guys nih aku coba suapin dia tapi kayaknya dia gak mau gak apa-apa gak apa-apa udah jangan kita paksa lagi guys kalau mereka gak mau makan ya wis mungkin dianggap aja kenyang guys dia juga gak mau tuh dipaksa kayak manusia lah jangan dipaksa-paksa oke kasihan biar dia mau melakukan apa yang dia mau oke guys langsung aja kita pindah guys aku udah gak sabar pindah dia ke kandang barunya semoga dia suka sama kandang barunya guys iya aku ini aslinya geli loh guys kayak dia tuh merambat dia tuh bukan berjalan kayak lebih ke merambat tuh tuh guys imutnya loh rainnya aduh imut pol gak sih tuh panjangnya tuh segini loh guys panjang bener guys kadal satu ini guys mukanya tuh loh imut loh kaki ini loh aku sih gak gak anu guys gak nyangka loh ada kaki sekecil itu imut banget nah ayo turun yuk mau gak kandang baru silahkan monggo welcome welcome ini ayo mau pindah ke daun gak mau yaudah gak apa-apa pelan-pelan ini kita dorong-dorong supaya dia turun dan biasanya kalo dia liat kayak kandang kayak gini biasanya dia langsung turun sih guys langsung kayak masuk-masuk gitu tapi kayaknya dia masih malu-malu deh tuh ayo masuk masuk tuh 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 masuk guys ih lucu panjang banget tuh kayak cacing tuh kayak cacing tanah guys kayak cacing campur kadal campur ular jadi kayak dia itu emang hewan siluman guys beberapa hewan jadiin satu imut deh nih guys oke deh jadi segitu dulu setting kandangnya simple banget gampang banget dan semoga silikosomanya betah di kandang barunya guys di substrat barunya maksudku oke jadi terima kasih banyak udah nonton ya guys ya oh iya jangan lupa follow tiktokku juga guys banyak hewan-hewan lucu disana oke guys thank you dadah selamat menikmati Terima kasih.